punya Aurel juga nih pertempatan hidul ada hari ini sama-sama tanggal 10 jadi nanti liat, nantilah kemarin juga udah dikasih liat tapi dari yang dibuka abang atas sendiri emang sebesar itu berat-beratnya berapa iya betul sapi bukan soal berat atau ringan tapi soal apa yang kita mau jadikan kendaraan nanti di akhirat sih jadi bukan beratnya tapi kan kalo aku memang pengen cari yang sapi itu pengen cari yang terbaik lah jadi kalo kita membuat pengorbanan membuat kasih pengorbanan terbaik dan senang liat sapi-sapi gede gitu aku senang itu sapi megalodon banget tak? sapi megalodon namanya kalo aku sih belum kasih nama tapi dari sononya kalo gak salah megalodon tapi gak tau sih aku mau ngasih namanya entah si Bagul entah si Acong apa si Arif atau apa belum bikin mau ngasih namanya tapi lebaran tahun ini bareng-bareng sama keluarga ngasih matah ya belum tau juga soalnya kan ini apa ulang tahunnya Aurel juga nih pertempatan idul ada ini sama-sama tanggal 10 jadi nanti liat nantilah belum di belum ada mau belum bisa dibocorin apa-apa ya kurban sama keluarga gimana Bang Caster iya kan ada ada Aurel nanti kita juga ada beberapa sapi nanti kalo sapi itu katanya bisa tuju ya nanti kita masukin keluarga-keluarga yang lain juga boleh nanti kan sebanyak-banyaknya manfaat lah berapa sapi sih yang berbantu nanti ya kadang-kadang kalo bilang jumlahnya kan enak ya kalo ngerti jumlahnya insyaallah lumayan lah nanti kan ada sapi yang dipotong disini ke beberapa ada yang langsung dibagi-bagikan ke ke pesantre gimana-gimana kabarnya Bang Caster sampai ratusan juta bener gak sih banget aduh ya terserah orang lah ngomongnya gimana tapi kan intinya kalo untuk pengorbanan yang terbaik lah harus harus